Banyak kritik mengiringi kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car. Sangat wajar jika kekhawatiran akan mobil murah mengancam rupa lalu lintas di kota-kota besar yang saat ini sudah dihantui dengan kemacetan parah lalu lintas. Jakarta, Bandung, Surabaya misalnya. Tetapi, bahasa-bahasa politis gaya setiap resin pemerintahan seperti ingin meredam setiap pro kontra yang muncul terkait mobil murah. Atas nama demi menambah pundi-pundi keuangan negara. Pengembangan industri otomotif terus dioptimalkan termasuk pengoperasionalan mobil murah. Semua bentuk pro dan kontra yang muncul belakangan sepertinya tidak akan didengar lagi. Pembatalan keputusan pemerintah akan mobil murah tidak mungkin dibatalkan. Terus kita upayakan menjadi rentasinya kepada ekspor. Karena kita bersaing dengan Thailand sebagai bahasa duksi untuk ekspor. Juga, solusi untuk mengurangi kemacet itu harus jalannya yang diperbaiki. Infrastruktur kita perbaiki. Jika berkaca dari harga yang dibanderol, harga jual mobil murah terhitung masih tinggi. Padahal, kebijakan mobil murah ini direalisasi untuk masyarakat miskin. Lalu, apakah rakyat miskin yang menjadi sasaran mobil murah benar-benar sudah butuh transportasi pribadi dengan harga yang tergolong tidak murah itu? Memang tidak tepat gitu. Jadi, yang diperlukan masyarakat kan sebetulnya bukan mobil murah. Tapi, transportasi murah. Nah, transportasi murah itu bisa kereta api, bisa bis, bisa kapal laut, bisa kapal udara. Asal semuanya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi, saya kira memang kebijakan ini sama sekali tidak tepat. Mungkin... Pemerintah dianggap tidak konsisten dengan semangat mengurai kemacetan di kota-kota besar. Tidak ada yang salah jika pemerintah punya semangat mengoptimalkan pendapatan negara dari pengembangan industri otomotif. Tapi, jangan sampai. Kebijakan operasionalisasi mobil murah yang digadang-gadang sebagai upaya pengembangan ekonomi negara harus mengorbankan cita-cita warga yang menginginkan lingkungan aman, nyaman, dan bebas dari kemacetan. Tim Liputan Trans7